Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita lahan milik bekas Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate. Lahan yang disita merupakan tiga bidang tanah seluas 11,7 hektare yang berada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam konfensi pers yang digelar Kamis 8 Juni 2023 di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan, penyitaan itu berkaitan dengan kasus korupsi, proyek menara pemancar telekomunikasi atau BTS 4G, dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5, Bakti Kemenkominfo tahun 2020 hingga 2022. Penyitaan aset dilakukan Rabu 7 Juni 2023, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengan melakukan penyitaan tiga bidang tanah seluas 11,7 hektare milik tersangka JGP. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua PN Labuan Bajo nomor 98, tanggal 7 Juni 2023. Penyidik Kejagung juga menyita aset tanah dan kendaraan dari tiga tersangka lainnya, yakni Anang Ahmad Latif, Galubang Menak, dan Irfan Hermawan. Ada pun aset yang disita berupa kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan tanah. Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, Kejagung telah menetapkan 6 tersangka utama. Mereka adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ali Human Development, Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, kemudian Akun Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irman Hermawan, serta yang terbaru Menkominfo Joni G. Plate. Kelugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 8 triliun rupiah.